Seorang kalau memendalami hukum maka wajib dia menghafal hadis Antum jangan pernah berpendapat apapun tentang suatu hukum Menurut ijtihat Antum sendiri, kalau Antum tidak hafal hadisnya Paham sampai sini? Tahu diri lebih baik daripada sok tahu Itu penting Tahu diri lebih baik daripada sok tahu Jangan gampang-gampang Antum berfatwa Kita jangan gampang-gampang berfatwa Oh boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh Apa hadisnya? Kata ustad tuh boleh Jangan kata ustad Antum tahu tidak sumbernya dari mana? Bisa jadi ustadah bohong Betul kan? Iya Setiap ucapan manusia bisa diterima, bisa di Tolak kecuali ucapan siapa? Rasulullah s.a.w. Yang jadi masalah adalah apakah kita tahu ini ucapan rasul atau bukan? Apakah ini adalah pendapat para ulama? Kalau pendapat para ulama dari mana? Kan saya ustadah bukan orang yang mendalami ilmu agama Jadi saya ngikut saja Kalau ngikut ya sudah ikut saja Jangan malah jadi ahlul fatwa Ini enggak jadi ahlul fatwa Karena merasa sudah lama ngaji Jadi ahlul fatwa Banyak? Banyak Kalau menurut pendapat ana ya Ini begini Masya Allah menurut pendapat ana Loh ustadah sendiri aja lu Enggak pernah ngomong menurut pendapat ana Ustad yang ngomong ini ulama mengatakan ini Pendapat ulama mengatakan itu Ya Masa iya kita sebagai jamaahnya Tiba-tiba ngomong Ini kalau menurut ana lu ya Masya Allah menurut ana Ya ini pantas atau tidak Ini tidak pantas Ya Jadi orang yang memang pengen tahu tentang hukum Maka wajib baginya untuk tahu dan hafal hadisnya Jadi hadisnya harus dihafal dulu Lagi-lagi ngafal hadis ustadah Iya Makanya enggak gampang Jadi ahlul fatwa itu enggak gampang Karena harus berdasarkan al-quran dan sunnah Harus ada dalilnya Kalau antung ngerasa berat Ketika disuruh nyebutkan dalil Antung ngerasa berat Mana dalilnya Anak enggak tahu Ini enggak usah berfatwa Karena zaman sekarang ada orang Yang predikatnya sudah ustadah ataupun da'i Ketika ditanya mana dalilnya Dia ngerasa berat Ngerasa berat Sampai ngomong Ini gara-gara dakwah sunnah ini Ya semua jadinya orang itu sekarang Nanya mana dalilnya Mana dalilnya Akhirnya kita sebagai da'i ini Aktifis dakwah ini kesulitan Serbah ditanya Quran Serbah ditanya dalil Padahal dulu loh orang itu Ustadznya ngomong Ayo diikuti aja Loh berarti jama'ahmu tambah pintar pak Makanya dia butuh bukti konkret Iya kan Sekarang yang jadi masalah adalah Apakah anda siap menghadapi jama'ah yang pintar Gitu aja Kalau anda tidak siap menghadapi jama'ahmu yang tambah pintar ini Ya Mending Ahsan kau jadi jama'ahnya Jangan jadi apanya Pematerinya Gitu loh Kalau anda merasa kesulitan ketika disuruh Diminta untuk mendatangkan dalil Terus anda kebingungan Ahsan jangan Jadi pembicara Kenapa Karena membedakan antara jama'ah anda Dengan anda sebagai seorang da'i Adalah tentang modal ilmunya Jadi kalau kapasitas ilmunya masih belum ada Ahsan nya lebih baik untuk tidak berbicara Iya karena itu bahaya Enggak bahaya Eh bahaya Antum bicara tanpa ilmu bahaya Bahaya Makanya kalau Antum memang merasa bosan Enggak anda bicara pakai dalil Mana dalilnya Jangan emosi kalau ada orang naik Kamu gak percaya sama saya Saya lu kiai Saya lu ustad Bilang aja Antum bukan Nabi Masalahnya itu aja Kalau Antum Nabi Samikna Watokna Udah Siap kita jalan Karena kita tahu Kalau anda Nabi Wahyu turun Selesai Urusan Betul kan Tapi kalau anda bukan Nabi Enggak usah macam-macam Nyebutkan ini sunnah Ini boleh Ini Enggak boleh Kalau enggak ada Dasarnya Sudah Karena agama itu dibawang di atas dalil Bukan dibawang di atas perasaan Kok perasaan saya Perasaan saya Enggak ada Dalil Ada-ada dalilnya Kerjakan Enggak ada Kelesai Enggak usah Ya